Intro Wih side job nih Lumayan nih fee nya Tapi ide-ideakan gini gue gak punya gear Dan budgetnya kurang Kalau lo jadi gue, solusinya gimana ya bre Intro Sisa duit gue bulan ini Yang bisa kepake 500 ribu Duh mana harga drawing padnya Satu setengah jutaan lagi Kurang sejuta dong ya Sepenting apa ya gue harus beli Kan bisa pinjem aja Tapi ini kan potensi cuan Kalau gue punya alat sendiri dan seriusan Kan mayan Eh, apa pake pay letter ya Tunggu-tunggu Kalau inget cerita temen-temen kemarin Takut juga Kalau waktu belanjanya sih enak ya Enjoy Tapi waktu ini tanggal pembayarannya Aduh baru kerasa berat kok Ternyata tagianya segini ya Ditelepon-teleponin terus Padahal tanggal jatuh temponya tuh Masih lama Coba gue hitung deh Akhir bulan ini gue dapet fee 4 juta dari project ini Satu setengah jutaan buat bayar pay letter beli drawing pad Sisanya dua setengah jutaan Tapi Dilema nih Coba ngobrol sama temen-temen ah Ada sisna Doi udah nikah Punya anak Juga berkarir Pay letter dipake buat kebutuhan hari-hariannya Kalau yang jomblo ini Zaki Sibuk banget kerjaannya Dia main sering pake pay letter Nah ada juga nih yang pernah jadi korban Si Erika Terakhir Ferdi Dia udah tau soal pay letter Tapi belum pernah gunain Eh halo semuanya Hai hai Halo Hai dasi Halo Tentang cerita pay letter kalian Gue kan mau beli gear buat support project baru di tengah bulan gini Tapi budget kurang nih Ceritain dong review kalian tentang pay letter Kalau gue sih so far sampai detik ini Belum pernah pake pay letter ya Ya mungkin karena gue gak ngedalamin kali ya Gue pake sih beberapa pay letter Karena sebenernya Selain gampang ya dan cepet Itu ngebantu juga kalau lagi buru-buru dan gak cepet top up Jadi bayarnya bisa di akhir bulan gitu sih Emang gak takut ya sama rumor-rumor pay letter Kalau aku pribadi sih gak takut ya Dan malah menurut aku Untuk ngebantu aku manage keuangan untuk rumah tangga aku Mas gitu Masih maksudnya gimana sih Kan gue disini cuma mau beli barang sekali dulu sih gitu Kalau buat berulang kali tuh gimana Nah ini tuh bener-bener aku ngerasa kebantu banget Terutama untuk manajemen keuangan rumah tangga aku gitu Nah awalnya tuh gimana bisa aku pake pay letter ini Aku tuh dapet notifikasi kan Kalau aku tuh ternyata Kepilih untuk bisa nikmatin transaksi gopay letter by Vindaya Awal-awal sih juga aku mikirkan kok bisa gitu ya Ternyata setelah aku pikir-pikir lagi Oh mungkin ini tuh bisa jadi dilihat-lihat dari transaksi gopay aku selama ini gitu Mungkin transaksi aku bagus gitu kan Dan untuk awal itu kita sebenernya dikasih limit nih mas Nanti bayarnya pun jadi gak takut Jadi udah ada fitur pilih limit Jadi misalnya nih mas David Cuman mau butuhnya Oh sekarang gak terlalu banyak nih gitu Buat tambahan aja Nah ini bisa digeser ke sebelah kiri sama mas David Otomatis limitnya itu akan mengecil gitu Nah kalau misalkan oh bulan ini ternyata aku lebih butuh lebih banyak nih gitu Nah ini bisa langsung digeser aja ke sebelah kanan gitu Sampai maksimal limit yang mas David bisa dapetin Nah jadi kan kita udah bisa atur sendiri Dengan kayak gitu otomatis kita pun bisa jadi peminjam yang lebih bertanggung jawab Tapi kan ini bisa dipakai sama orang lain yang kebetulan lagi pegang HP gue gitu ya Atau misalkan gue lagi tiba-tiba pengen spam gitu Kira-kira gimana tuh? Sebetulnya kalau di gopay letter by Vindaya ini aman Karena ada PIN untuk verifikasi Jadi gak bisa sembarang orang pakai gopay letter by Vindaya Akan diprotek dengan sistem verifikasi melalui PIN gitu sih David Jadi kalau misalkan kayak kita aja nih mau pakai itu bisa mikir dua kali Sebelum ini mau beneran pakai atau enggak kayak gitu Nah keuntungan lainnya uang cash yang kita punya itu bisa jadi lebih aman mas Itu bisa mas David alokasiin mungkin untuk kebutuhan yang lebih mendesak Make sense sih kadang-kadang kita kan juga butuh cash gitu kan Buat kasih ke orang tua apa ke mertua gitu kan Iya bener pengalaman aku juga kayak jadi punya pegangan cash lebih gitu Dan kayak lebih safe sampai akhir bulan buat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Sebenernya gopay letter by Vindaya ini udah terintegrasi sama e-commerce Dan juga online merchants lainnya Jadi kalau misalnya belanja bulanan atau jajan Itu kita bisa tinggal langsung bayar pakai gopay letter Soalnya daily juga aku gitu sih Wah berarti udah terintegrasi juga ya Ini kan kayaknya baru nih Terus gimana tuh kalau misalkan udah belanja belanja sana sini Gak sadar tau-tau limitnya udah abis nih gimana tuh Nah kalau untuk itu mas David tenang aja mas Karena di gopay letter by Vindaya itu juga udah ada fitur transaction record Jadi misalnya nih mas David udah belanja kan Terus mas David tenang tau nih Aduh aku kebanyakan spendingnya dimana ya Masih bisa mas David liat tuh Gue kan gak pernah pakai nih Jadi waktu itu gue nonton video di internet Ada mbak-mbak waktu penagihan sampai diteleponi ke kantor gitu Kira-kira bakal begitu gak ya Kalau pengalaman aku sih gitu ya waktu itu Bukan gue pay letter sih Dan kayak bukan sepenuhnya salah si pay letternya juga Salah akunya juga Karena kayak aku tuh gak komit sama tanggal paymentnya Sampai waktu itu ditelepon ke kantor sama orang pay letternya Dan dipanggil sama owner Tapi sekarang sadar sih Kayak harus komit dan tanggung jawab Buat daftarnya perlu dokumen apa aja emangnya Kalau daftarnya ribet dan susah Kayaknya males juga ya Apalagi kayak gue yang udah berkeluarga gini Kalau misalkan mau daftar itu cuma perlu foto KTP Dan juga foto selfie mas David sambil pegang KTP Kayak gitu Nah terus biasanya juga orang-orang kan takut nih Ah takut datanya dicuri atau apa Tenang aja ini aman kok Karena gopay letter by Vindaya itu juga udah diawasi sama OJK langsung Nah apalagi gopay letter by Vindaya ini kan Salah satu produk yang emang kerjasama sama gojek mas David gitu Dimana orang-orang pun udah tau Jadi pastinya akan lebih terpercaya gitu Nah ini yang perlu kita cek juga kali ya Infonya kan sempet ada nih beberapa selfie pay letter Atau yang mirip-mirip pinjol gitu Yang gak berkredibel gitu Ada KTP sampai disebar-sebarkan Terus disalahgunakan gitu kan Malah didaftarin ke pinjol-pinjol gitu Itu gimana tuh ceritanya Itu gak ada yang kayak gitu sih David Jadi klarifikasi identitas bahwa betul-betul yang meminjam itu adalah kita sendiri Dan ini kan adalah prosedur yang wajib dari OJK gitu ya Dan penting banget juga nih buat mungkin mas David, teman-teman dan juga yang lain Untuk memilih pay letter-pay letter atau pinjaman-pinjaman online yang memang diawasi sama OJK Ini kan kalau misalkan di pengalaman kita sebelumnya Sempat ke-mention bahwa ada hidden cost-nya juga Kayak pajak ini itu, biaya keterlambatan, biaya registrasi dan lain-lainnya juga nih Mbak Gimana kalau dari pengalaman sendiri, kira-kira gimana? Nanti kalau misalkan kamu mau ngajuin si go pay letter itu Nah kamu kan akan set nih limit yang kamu mau pakai berapa Kayak yang tadi di awal udah aku jelasin tuh Ada fitur pilih limit kan Kamu bisa set kamu mau pilih limit kamu tuh dalam bulan itu berapa sih besarnya gitu kan Nah ketika kamu pilih limit itu nanti kamu akan tahu tuh Kira-kira biaya bulanan yang harus kamu bayar itu berapa Dan enaknya ketika kamu nanti mau pakai lagi nih Misalnya di tengah bulan kamu bayar Terus kamu mau pakai lagi Nah ketika kamu bayar tengah bulan itu otomatis limitnya nanti akan balik lagi nih Balik full ke limit yang sebelumnya udah kamu pilih gitu Jadi nanti kamu udah bisa belanjain lagi untuk kedua kalinya Kayak gitu sih Fit Dan itu kamu tenang aja Kamu nggak perlu lagi bayar biaya bulanan dua kali Kamu cukup bayar satu kali aja Fit Jadi nanti ketika di akhir bulan Kamu mau bayar tuh kamu cukup bayar limit yang kamu pakai aja Jadi bener-bener itu tuh transparan banget Dan nggak ada yang namanya hidden cost kalau di go pay letter by Vindaya Nah ia tuh sepakat sama Mbak Sisna Apalagi kan Mas David pinjemannya produktif gitu ya Buat dapetin uang lagi Jadi sebenernya itu bisa dikategorikan sebagai responsible land Oke menarik sih ya Tapi kalau misalkan kita pakai nih Terus setelah bayar kita nggak pakai lagi gitu kan Itu bakalan tetap kena biaya apa gitu Atau misalnya emang udah nggak kena biaya lagi Pengalamanku sih enggak ya Apa yang kita pakai itu yang kita bayar Dan itu yang kita di charge juga sama go pay letter gitu Oke oke paham nih gue sekarang Kayaknya udah bisa mutusin nih buat pakai atau enggak Thank you banget ya guys buat review-reviewnya Sampai ketemu lagi ya kita Bye 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 Setelah gue dengar review tadi gue fix pakai go pay letter buat beli drawing pad biar bisa kerjain project Apapun pilihannya semoga bisa tetap masuk ke fungsi utama penggunaan pay letter yaitu untuk bisa membantu penuhi kebutuhan sekarang Kapan aja dimana aja bayarnya bisa akhir bulan Pay letter kalau digunain dengan bertanggung jawab aman kok Apalagi ada go pay letter by Findaya Malah banyak juga keuntungannya Nggak ada hidden cost serta clear transaction record Ditambah dengan ekosistem yang sudah eksis bertahun-tahun di Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Tokopedia Salah satu e-commerce di Indonesia Tapi kalau gue sih digunakan untuknya produktif ya Menurut kalian gimana? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.